Lululululululululululululululululululul TAPE Assalamualaikum Nala Tai Salam sujud keren dan melempang Adil Katalino Bacuramin Kasarugaa Baasa Ingat Kaju Bata Aruz Oke kawan-kawan bertemu lagi di channel Tetek Tatum Di video kali ini kita akan mereview Satu buah peralatan Suku Dayak, Kalimantan Tengah Nah ini dia merupakan benda yang namanya Lontong Nah Benda ini biasanya digunakan oleh masyarakat Suku Dayak di Kalimantan Tengah Untuk mengangkut Material Pada saat berangkat ke kebun, ke ladang, ke hutan Jadi lontong ini yang digunakan oleh masyarakat Suku Dayak, Kalimantan Tengah Dari zaman dulu sampai dengan sekarang Apabila ingin beraktifitas ke ladang Maupun pada saat membuka lahan Jadi lontong ini yang biasanya membantu masyarakat Suku Dayak untuk dapat mengangkut Beberapa barang-barang yang sekiranya tidak dapat Diangkut dengan tangan kosong Jadi dia memerlukan alat bantu Seperti lontong ini Nah ini dia Karena mengingat lontong ini Dia mampu untuk mengangkut Beberapa banyak barang di dalamnya Nah kalau kita lihat kawan-kawan Nah ini dia nih Untuk lontong ini Dia mampu mengangkut beberapa puluh kilogram nih Di dalamnya Nah kalau orang Dayak zaman dulu Pastilah lontong ini berguna pada saat panen padi Untuk mengangkut padi Nah dari ladang nih Bisa mengangkut kayu-kayu bakar Nah kalau pada saat sedang berangkat ke hutan Untuk mencari kayu bakar Bahkan sampai dengan kita mencari ikan Lontong ini sangat berguna Sangat membantu Nah Kalau kita lihat dari kualitasnya Untuk lontong ini Dia terbuat dari yang namanya Rotan Nah ini dia nih Ini rotan Untuk kerangkanya ini dia Menggunakan rotan nih Kawan-kawan Nah Kalau kita lihat di bagian Dindingnya ini Ini dia menggunakan tali Plastik Kalau di wilayah kita Kalimantan Bagian tengah ini Dikatakan ini tali miliar Nah ini Buat dari plastik Tali miliar ini Nah Kalau lontong Orang Dayak Di zaman yang lampau Dia menggunakan Semuanya ini adalah Bahannya terbuat dari rotan Sampai dengan tali-talinya ini Kawan-kawan Nah ini dia nih Ini terbuat dari rotan semua Nah Karena sekarang di zaman era modernisasi Seperti saat ini Bahan-bahan baku Yang sekarang kita Jumpai Sekarang banyak Terjadinya pembaharuan Seperti contohnya Seperti tali ini Tali miliar ini Nah ini yang digunakan Di zaman sekarang Nah Untuk dapat Dikombinasikan dengan Kerangkanya rotan ini Sehingga menghasilkan Lontong yang sangat bagus Seperti ini kawan-kawan Nah ini dia nih Nah Seperti ini Lontong Nah kita akan mencoba Melihat bagaimana Cara penggunaan Dari Lontong ini Nah Oke kawan-kawan Kita akan mencoba Melihat Proses pemasangannya Untuk lontong ini Biasanya digunakan oleh Masyarakat suku Dayak Nah Seperti ini nih Kawan-kawan Lontong ini Dia berada Di belakang bahu kita Nah seperti ini Kalau kita lihat Penggunaannya Sama dengan Kita menggunakan Tas ransel Pada umumnya Nah ini dia nih teman-teman Karena dia bersandar Pada kedua bahu kita Nah Jadi seperti ini Kalau kita lihat disini Nah untuk lontong ini Dia sangat Dapat memuat Banyak sekali Barang di dalamnya Ini Kawan-kawan Nah Nah sekali Kalau kita lihat ini Sangat cantik sekali Kawan-kawan Untuk Lontong ini Kenapa? Karena Kalau kita lihat Dari anyamannya Dia Dianyam oleh Orang yang sangat Sudah profesional Sekali Nah Sangat profesional Sekali nih Karena orang-orang Yang dapat membuat Lontong seperti ini Adalah orang-orang Dari generasi yang cukup Lama Dia mempunyai Kemampuan Dalam hal Menganyam Mempunyai skill Nah Oke teman-teman Mungkin sedikit Review kita Terhadap Alat Yang biasanya Digunakan oleh Masyarakat Suku Dayak Di wilayah Kalimantan Tengah Dengan alat Yang bernama Lontong ini Yang biasanya Membantu Masyarakat Di Wilayah Pedalaman Bahkan Sampai dengan Wilayah perkotaan Juga masih Menggunakan Lontong ini Untuk Mereka Bekerja Nah Oke teman-teman Mungkin sampai disini Video kali ini Jangan lupa Sebelumnya Di subscribe dulu Channel Tetek Tatum Supaya bisa Terus berkembang Di Youtube Dan User semakin Bersemangat Untuk melakukan Review Maupun Explore Terhadap Benda Yang ada Di wilayah Kalimantan Tengah Oke Terima kasih Salam budaya Just Just Terima kasih Terima kasih